Piramida Mesir adalah salah satu keajaiban arsitektur kuno yang paling dikenal di dunia. Struktur monumental ini dibangun sebagai makam untuk viraun dan anggota keluarga kerajaan selama periode kerajaan lama dan tengah Mesir. Berikut adalah beberapa poin penting tentang piramida Mesir. Sejarah dan latar belakang piramida pertama yang dibangun adalah piramida Joser, juga dikenal sebagai piramida langkah yang terletak di Sakara. Piramida ini dirancang oleh arsitek Imhotep pada sekitar tahun 2670 sebelum masehi. Piramida Giza, yang terdiri dari piramida Hufu Cheops, piramida Havre Chefren, dan piramida Menkaure Mikrinos adalah yang paling terkenal. Kompleks ini terletak di dataran tinggi Giza, di dekat Cairo Modern, struktur dan desain piramida Hufu, yang juga dikenal sebagai piramida Agung Giza, adalah yang terbesar dengan tinggi asli sekitar 146,6 meter. Saat ini tingginya sekitar 138,8 meter karena erosi dan hilangnya lapisan batu kapur halus yang menutupi. Piramida dibangun menggunakan blok-blok batu besar yang diperkirakan beratnya mencapai beberapa ton per blok. Metode pasti bagaimana batu-batu ini dipindahkan dan ditempatkan masih menjadi misteri dan subjek penelitian. Struktur piramida biasanya terdiri dari serangkaian terowongan dan ruang, termasuk ruang pemakaman utama di mana sarkofagus fir-aun ditempatkan. Ada juga ruang untuk menyimpan barang-barang yang dibutuhkan di akhirat, seperti perhiasan, perabotan, dan makanan. Teknik konstruksi-konstruksi piramida melibatkan ribuan pekerja, termasuk buruh terampil, insinyur, dan arsitek. Proyek ini membutuhkan perencanaan yang teliti dan koordinasi yang cermat, batu-batu besar kemungkinan dipindahkan menggunakan selet gas kayu yang dilumasi dengan air untuk mengurangi gesekan, dan kemudian diangkat ke tempatnya menggunakan sistem lereng dan tuas. Selama bertahun-tahun, teori-teori baru telah diusulkan mengenai teknik konstruksi piramida, termasuk penggunaan jalan spiral internal atau alat angkat yang canggih. Signifikansi budaya dan keagamaan piramida adalah simbol kekuasaan dan kekekalan Fir'aun. Bentuk piramida yang mengerucut melambangkan bukit primordial dari mana orang Mesir percaya bumi diciptakan. Piramida juga dirancang untuk membantu jiwa Fir'aun naik ke surga dan bergabung dengan para dewa, terutama dewa matahari Ra. Temuan dan penelitian penggalian arkeologi di sekitar piramida telah menemukan banyak artefak, termasuk patung, perhiasan, dan tulisan hieroglif yang memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari dan kepercayaan religius orang Mesir kuno. Teknologi modern seperti radar penembus tanah dan pemindaian laser, telah digunakan untuk mengungkap struktur internal piramida tanpa merusaknya, memberikan pemahaman lebih lanjut tentang teknik konstruksi dan penggunaan ruang di dalamnya. Piramida Mesir tetap menjadi salah satu warisan budaya yang paling mengesankan dari peradaban manusia, menarik minat dan kekaguman para peneliti, turis, dan masyarakat umum di seluruh dunia. Patung Sting yang menjaga piramida memiliki penampilan yang sangat menakutkan dan misterius. Banyak cerita rakyat yang mengaitkan Sting dengan fenomena supernatural dan kekuatan magis yang menakutkan. Batu Kapur Pelapis Awalnya, piramida besar Giza dilapisi dengan batu kapur putih yang sangat halus dan reflektif. Batu-batu ini telah terkikis oleh waktu, tetapi dulunya memantulkan sinar matahari, membuat piramida berkilau seperti permata. Tidak ada roda, Mesir kuno belum menggunakan roda ketika piramida dibangun. Batu-batu besar dipindahkan menggunakan alat sederhana seperti rol kayu, tumpukan pasir, dan alat pengungkit. Jumlah pekerja, diperkirakan sekitar 20.000 hingga 30.000 pekerja diperlukan untuk membangun piramida besar, jauh lebih sedikit dari perkiraan awal sebanyak ratusan ribu. Sistem penghormatan kompleks, para pekerja yang membangun piramida dianggap dihormati dan memiliki makam mereka sendiri di sekitar piramida. Ini menunjukkan mereka bukan budak tetapi tenaga kerja terlatih yang mendapat pengakuan atas kontribusi mereka. Ruang Raja dan Ratu Piramida besar memiliki beberapa ruang utama, termasuk ruang raja dan ruang ratu. Namun, fungsi ruang ratu masih menjadi misteri, dan beberapa ahli percaya bahwa itu mungkin bukan makam sama sekali. Pertahanan terhadap perampok piramida dirancang dengan berbagai jebakan dan lorong palsu untuk menghalangi pencuri kuburan. Namun, sebagian besar piramida telah dijarah sejak zaman kuno. Material dari seluruh Mesir, batu-batu untuk piramida diangkut dari berbagai lokasi, termasuk batu kapur dari Tura, granit dari Aswan, dan bahkan batu kapur dari daerah setempat di Giza. Fakta-fakta ini menambah kekaguman terhadap kompleksitas, teknologi, dan keajaiban arsitektur yang dimiliki oleh piramida, membuatnya tetap menjadi salah satu keajaiban dunia yang paling menarik dan dipelajari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!